Selamat pagi dan selamat sahabat buat teman-teman di rumah. Semoga hari ini akan menjadi hari yang berbahagia buat kita. Karena hari ini adalah hari sahabat yang indah. Saatnya bagi kita untuk berbakti menyembah Tuhan. Hari ini bersama saya Mimik kita akan lanjutkan program 100 hari berdoa dunia untuk anak-anak hari yang ke-86. Dengan tema janji pengharapan Oke teman-teman pastikan kita semua berbahagia ya Ayo mana senyumnya Kita nyanyi dulu yuk Sebelum kita lanjutkan mari kita tuntuk kepala untuk berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk hari yang baru ini Sekarang kami akan mendengar firmanmu Kiranya Ruh Kudus hadir bersama kami Terima kasih Tuhan Yesus amin Oh iya teman-teman sekali lagi saya ingin bertanya Berapa banyak dari kita yang benar-benar berbahagia di lama Nah hari sabat tiba Seperti hari ini Jujur ya Kalau saya ingin jujur bahwa hari sabat ini Saya sangat berbahagia Karena saya bisa berbakti bersama semua keluarga saya Papi, Mami, adik-adik saya Saya bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan masih melindungi kami dalam masa Covid ini Saya berharap semua teman-teman juga akan berbahagia hari ini Bersama keluarga masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan Oleh sebab itu mari kita datang menyembah Tuhan dengan segala ucapan syukur kita Teman-teman kalau kita lihat berita akhir-akhir ini bahkan yang selalu menjadi headline news adalah berita tentang Covid-19 ini Dan ini cenderung membuat kita putus asa Tampaknya sudah tidak ada harapan bagi dunia ini Sekarang kita bahkan dunia mengalami kesusahan yang luar biasa akibat pandemi Covid-19 ini Semua orang hidup dalam kekhawatiran, stres, dan ketakutan Beberapa ilmuwan berkata bahwa dalam waktu kurang dari 10 juta tahun Humir tidak akan mampu lagi menampung kehidupan karena matahari akan menjadi sangat panas Tentunya kabar ini membuat takut mereka yang menaruh segala pengharapannya kepada dunia ini Karena ini berarti suatu hari nanti semua yang telah dicapai umat manusia akan lenyap Namun bagi anak-anak Allah yang mempercayai keberadaan Alkitab Berita ini tidaklah mengejutkan kondisi ini, tidaklah mengherankan Kita tahu bahwa suatu hari nanti bumi dan segala keberadaannya sekarang ini akan dimusnahkan dalam nyala api Tetapi sesungguhnya ini bukanlah kabar yang menaklukkan Sebaliknya kita menantikan dengan gembira karena hari ini Maka planet kita yang telah rusak oleh dosa Dosa ini akan digantikan oleh dunia di mana terdapat kebenaran Pengharapan ini tentunya menjadi motivasi yang kuat bagi setiap kita untuk hidup suci dan salah Ayat renungan kita hari ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1-3 Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku Di rumah bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada Teman-teman Dusty Miller adalah seorang hambat Tuhan yang pernah melayani sebagai sukarelawan di Jepang Selama perang dunia yang kedua Ia mengalami begitu banyak kesusahan dan penderitaan selama di kamp konsentrasi Tentara Jepang yang dilayaninya Banyak rekannya yang meninggal akibat perang yang terjadi Tetapi ia tetap terus bertahan Banyak rekannya menjadi putus asa Karena disesah juga seperti halnya seorang tahanan perang Bagaimana Miller dapat bertahan dalam berat tekanan fisik dan mental di medan perang Ia berkata Setiap orang dapat menanggung rasa sakit yang hebat Dan penderitaan selama ia masih memiliki iman dan pengharapan Ketika seseorang kehilangan pengharapannya Itu adalah saat kematiannya Teman-teman kita sementara hidup dalam dunia Yang semakin puas semakin banyak kesusahan yang akan kita alami Gempa bumi, penyakit, tanah longsor, kelaparan Dan masih banyak lagi bencana dan kesusahan lainnya Untuk itu Setan dan dunia ini berusaha keras menawarkan kepada kita Banyak alasan untuk menyerah dengan kehidupan Setan ingin membawa kita untuk melupakan Segala semua janji Allah bagi kita Dan kita meninggalkan Tuhan dalam situasi dunia ini Tetapi ingatlah bahwa Yesus akan memenuhi semua janjinya Teman-teman karena belas kasihan, kasih karunia, dan cinta kasih Allah Kita diberi pengharapan untuk hari esok yang lebih baik Pengharapan untuk kemampuan dan kemenangan atas dosa dan pengharapan hidup yang kekal Teman-teman, kalau teman-teman kita berjanji bisa saja tidak ditepati Tetapi janji Yesus Kristus adalah janji yang pasti akan ditetapi Oleh sebab itu, tetaplah percaya kepada janji pengharapan itu Teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah Kita tidak memiliki rumah di sini Kita hanya peziarah dan orang asing Hanya lewat untuk menuju negeri yang lebih baik Yaitu negeri surga ini Tempatkan pikiran kita pada hal-hal ini Dan saat kita melakukannya Kristus akan berada di sisi kita Pertanyaannya untuk kita sekarang ini adalah Maukah kita memilih untuk memegang janji-janji pengharapan yang telah diberikan kepada kita dalam firman Allah Maukah kita memintanya untuk menolong kita menantikan pengharapan kedatangannya kedua kalunya Dan kehidupan kekal bersama Yesus Baiklah teman-teman, sampai di sini rengungan kita hari ini Semoga menjadi berkat Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini Saat ini kami juga mau berdoa secara khusus Bagi anggota gereja yang berdumul secara rohani, fisik, atau ekonomi Untuk tetap kuat selama berbagai godaan dan untuk memandang pada Yesus sebagai pertolongan Tuhan Yesus kami juga mau berdoa pagi ini Bagi semua anak-anak yang sementara Mengikuti program 100 hari berdoa Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kebutuhan kami masing-masing Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi keluarga kami Terima kasih untuk janji berkatmu Tuhan Ampunilah dosa-dosa kami Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke teman-teman sampai disini perjumpaan kita Sampai berjumpa besok hari ya Ingat tetap jaga kesehatan ya Tuhan memberkati Dadah Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa